Surah Adhariyat juga dikenal sebagai The We Knowing Wins dalam bahasa Inggris, adalah surah ke-51 dari Al-Quran. Surah ini membahas berbagai tema, termasuk konsep kebangkitan, tanda-tanda penciptaan Allah, akibat kekafiran, peran Rasul, dan pentingnya merenungkan alam. Berikut tafsir, tafsir, singkat beberapa tema dan ayat kunci dalam surah Adhariyat. 1. Konsep Kebangkitan Surah Adhariyat membahas tentang konsep kebangkitan dan hari pembalasan. Ayat ini menekankan bahwa Allah mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang mati dan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari itu. 2. Tanda-tanda Penciptaan Allah Surat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda penciptaan Allah di alam. Disebutkannya berbagai aspek penciptaan, seperti langit, bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, sebagai bukti keberadaan dan daya cipta Allah. 3. Peran Utusan Surah Adhariyat menggarisbawahi peran Rasul, Nabi, yang diutus Allah untuk menyampaikan petunjuknya kepada umat manusia. Ini menyeroti penolakan yang dihadapi oleh para rasul dan konsekuensi dari kekafiran. 4. Akibat Ketidakpercayaan Surah ini memperingatkan tentang akibat dari kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Disebutkan akibat orang-orang yang menolak petunjuk Tuhan, termasuk hukuman akhir dan pertanggungjawaban mereka pada hari pembalasan. 5. Rahmat dan Pengampunan Allah Surah Adhariyat menyebutkan rahmat dan kerelaan Allah untuk mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya dalam taubat. Ini mendorong orang-orang beriman untuk mencari pengampunan Allah dan percaya pada bimbingannya. 6. Peran Refleksi dan Kontemplasi Surah ini berulang kali menyerukan kepada individu untuk merenungkan dan merenungkan tanda-tanda ciptaan Allah. Hal ini mendorong manusia untuk menggunakan kecerdasan mereka dan mengenali hikmah dalam rancangan Allah. 7. Perbedaan Antara Mukmin dan Kafir Surah Adhariyat mengontraskan sikap dan perilaku orang mukmin dan kafir. Ini menyeroti perbedaan antara mereka yang menerima pesan Allah dan mereka yang menolaknya. Secara ringkas Surah Adhariyat memuat tema-tema yang berkaitan dengan konsep kebangkitan, tanda-tanda penciptaan Allah, peranan rasul, akibat kekufuran, rahmat dan ampunan Allah, pentingnya renungan dan kontemplasi, serta perbedaan antara beriman dan kafir. Ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya keimanan, refleksi terhadap alam, dan konsekuensi menolak bimbingan Allah. Terima kasih telah menonton!